Dulu dia tidak bisa mengerti matematika, karena dia merasa kesulitan dalam menghitung. Pada saat dia sudah mulai masuk SD elementary itu, apalagi dia sudah mulai kelas 2, itu dia mulai berhitungnya itu agak susah karena mulai di sekolah itu ajarinya pakai jari, pakai tangan hitungnya. Dia tidak percaya mengerjakan bahasa Inggris karena merasa kesulitan, sehingga dia tidak percaya diri untuk bisa mengerjakan bahasa Inggris. Dan anak saya kalau disuruh belajar, dia sangat males sekali. Jadi kalau anak kita harus sudah baca soal, pakai soal cerita, harus menghitung pakai tangan, kayaknya kasihan gitu dua kali mikir kan dia. Saya harus cari solusinya, karena saya tidak mau anak saya terpungkung dengan ketidakbisaannya dia dalam matematika dan bahasa Inggris terutama ya. Jadi saya mulai mencari beberapa alternatif yaitu dengan tempat les itu. Cocok gitu, mau mencoba anak saya coba les ya di I-Level ini. Dan ternyata teman-teman saya pun merekomendasikan I-Level. I-Level ini adalah sebuah lembaga pendidikan non-formal yang mengedepankan SDL, yaitu pembelajaran secara mandiri. Kemudian kita juga memiliki tiga misi, yang pertama yaitu menjadikan siswa menjadi seorang yang problem solver, critical thinkers, and lifelong learner. Jadi filosofi dari I-Level itu sendiri adalah ceritanya dulu ini ada seorang guru yang datang ke sebuah museum. Guru itu melihat sebuah lukisan dan ia menunduk sambil melihat lukisan tersebut. Kemudian ada seseorang yang bertanya, Pak kenapa sih Bapak melihat lukisan tersebut sambil berlutut? Dia bilang bahwa besok saya akan membawa siswa saya ke sini dan saya akan menikmati lukisan ini dari sudut pandang mereka. Itulah kenapa I-Level dinamakan I-Level. Karena kita melihat dari sudut pandang setiap siswa. Jadi kita level awal ini dari sudut pandang mereka dan dari kemampuan mereka. Jadi kita sesuaikan dari kemampuan mereka. Kita ada yang namanya CTM. CTM itu adalah critical thinking math yang mengharuskan anak menyelesaikan soal-soal logika. Jadi kita mempersiapkan anak untuk berpikir kritis dari soal-soal CTM. Kita juga ada yang namanya one-on-one coaching. Jadi coachingnya ini seperti semi-private. Kita juga menggunakan metode yang dinamakan SDL atau self-directed learning. Jadi kebiasaan itu akan membentuk anak menjadi seorang yang lifelong learner atau pembelajar jangka panjang. Jadi mereka otomatik di masa yang akan datang mereka akan belajar secara mandiri dan tanpa paksaan apapun. Ya kalau saya lihat happy-nya sudah dapat. Dan sejauh ini setiap saya minta dia untuk pergi ke I-Level untuk ke kelasnya tidak keberatan. Berarti kan dia enjoy. Kita bisa bikin teman baru sama tempatnya enjoyable. Fun juga educating. Terbantu sama Louis bisa. Dia sudah cukup bisa memahami materi bahasa Inggrisnya dan dia sudah percaya diri. Terutama untuk matematikanya karena ada critical thinking math. Anak saya sangat suka sekali menggunakan teaching toolsnya. Alhamdulillah sih Raffi sudah bisa berhitung tanpa pakai tangan lagi. Dan lebih banyak lagi. I'm the key. Dan sejauh ini terima kasih telah menonton.